Terus aku nggak tahu panan itu kayak apa sih sebenarnya kan soalnya kan saya ikut panan itu mulai umur 11 tahun kemudian ada birbu birbu itu apa tuh birbu itu ya kayak gitu dua itu ya udah cinta itu mbak maulahraga iya sih Mas kalau nggak olahraga ya ngapain di masa di kamar hapian terus ya beda sih mas soalnya kan kan kita kan harus harus titis kan titis ke titis itu saya juga nggak nyangka sih bakalan bakalan dapat medali di pon pertama kali ikut kan tahun 2016 pertama kali ikut pon ya itu sih Mas sholat malam itu sih Mas ya diniatin sholat malam biar besok tandingnya bisa meraih medali borong medali gitu kan ya alhamdulillahnya ya terkabul ya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh liners kembali lagi di line stock kali ini masih bersama dengan Dika Saputra ketika kita berbicara usia muda itu banyak hal dan juga tantangan yang bisa kita lakukan kali ini di studio line stock kita sudah kedatangan seorang serikan di asal Jawa Timur yang memenangkan tiga medali emas sekaligus pada ajang pekan olahraga nasional Papua pada tahun 2023 ini dia Mbak Bunga halo Mbak halo Mas Assalamualaikum Waalaikumsalam dari Jawa Timur kesini selamat datang di studio lines yang ada di Jakarta Wow Mbak boleh diceritain pertama kali pengalaman menjadi seorang serikandi Mbak emang suka memang dari kecil sukanya manah-manahin orang atau gimana nih Mbak kalau manah-manahin orang enggak sih enggak sih ya emang suka dan tertarik pertama kali terjun ke dunia panahan ini kenapa ya dulu enggak nyangka juga kalau bakalan jadi atlet panan juga terus aku enggak tahu panan itu kayak apa sih sebenarnya kan soalnya kan saya ikut panan itu mulai umur 11 tahun Oh 11 tahun udah ikut panahan kelas 5 SD oke nah awal mulanya itu saya tiba-tiba diajak ayah ikut olahraga panahan dan ternyata dulu tuh ayah bilang dulu pas belum ada aku ya itu dia bilang kalau punya anak cowok pasti nanti akan diikutkan ke cabang olahraga seperti badminton atau sahabat bola nah berhubung anaknya cewek semua apa ya yang olahraga yang aman untuk cewek kalau renang kan juga enggak gimana gitu kan enggak aman ya enggak aman kenapa enggak aman ya Mbak kurang sari ya ya betul-betul terus terus akhirnya ketemulah olahraga panahan ini dan aman juga buat atlet cewek oke jadi usia 11 tahun udah mulai menggeluti olahraga panahan kenapa Mbak akhirnya kok suka sama dunia panahan ini apa mungkin POV dari seorang bunga sebagai atlet panahan pertama kali terjun dan kemudian ah kayaknya saya tertarik nih sama panahan ini kalau versinya tadi kan ayahnya tuh yang emang tertarik anaknya supaya ikut panahan kalau versi Mbak bunga kenapa sama olahraga ya karena dicoba terus Oh dicoba terus terus ternyata ada loh atlet panahan yang udah sampai olimpiade kebetulan itu coach saya dulu oh gitu jadi termotivasi tuh dari situ ya termotivasi dari situ ternyata ada apa atlet cewek sampai olimpiade gitu olahraga panahan dan olahraga panahan itu juga menarik menariknya apa soalnya ada bermacam-macam divisi disana ternyata menariknya divisinya apa aja tuh kalau dipanahan dipanahan ada standart bu atau busur nasional kemudian rikov kemudian kompon terus ada berbu apa aja tuh nah kalau yang yang saya buat tuh yang pertama kali yang saya pegang itu busur busur paralon dulu busur paralon itu busur modifikasi busur modifikasi khusus untuk pemula ya khusus pemula untuk melatih teknik dasar dalam olahraga panahan nah kemudian setelah itu satu tahun menggunakan busur paralon kemudian saya pindah ke divisi standart bu standart bu atau nasional sampai pon kemarin pon papua kemarin ya itu tuh jaraknya yang ditembakkan itu jarak 50 40 30 meter kemudian setelah pon 2021 itu saya pindah ke divisi rikov nah divisi rikov itu jaraknya sampai 70 meter 70 meter ya 70 meter dari ya ini ya start mana ya start mana atau shooting line shooting apa tempat garis tembaknya oke itu 70 meter kemudian ada divisi yaitu kompon kompon itu yang busurnya ada rodanya di atas bawahnya ada rodanya kemudian tekniknya juga beda juga oke beda kalau yang rikov sama standart bu itu cuma tekniknya sama cuma alatnya yang beda kalau kompon teknik sama alatnya beda oke kemudian ada berbu berbu itu apa tuh berbu itu ini busur yang buat apa ya saya kurang tahu sih kalau berbu soalnya saya juga ini soalnya berbu itu baru-baru dimasukkan di pertandingan begitu oke jadi saya kurang paham untuk diri punya sebelumnya tertarik di dunia panahan ini karena memang orang tuanya sebagai atlet panahan juga atau memang orang tuanya atlet aja sehingga anaknya pengen dimaksudkan atlet atau memang tertarik sebenarnya dengan dunia panahan sebenarnya sih kedua orang tua tertarik olahraganya macam-macam olahraga jadi nggak terfokus di panahan aja jadi kalau ayah tuh cenderung ke olahraga badminton pun sama sepak bola sedangkan mama itu olahraganya senam Oh ya senam senam Oh ini senam barokah ya kayak gitu satu dua gitu ya oke oke itu lah makanya senam itu sih mas karena memang kedua orang tuanya cinta sama olahraga olahraga makanya anaknya juga ikut cinta juga sama olahraga ya benar seluruh cinta itu mbak mau olahraga iya sih mas kalau nggak olahraga ya ngapain di masa di kamar hapian terus Oh gitu kita jadi olahraga ya oke 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 eh ini ada medali nih ada tiga medali yang Mbak Bunga menangin di pon 2023 ya satu eh sorry 2021 Papua ya Papua Papua gimana ceritanya sampai akhirnya bisa mendapatkan medali ini apakah selain interesting di dunia panahan mungkin latihannya sampai sampai tembus di menjadi atlet mewakili dari Jawa Timur kemarin ya mewakili Jawa Timur tuh gimana ceritanya Mbak nah dulu tuh sebenarnya saya ini pon kedua saya oh pon kedua pertama kali ikut pertama kali ikut di tahun 2016 pon Jawa Barat pon Jawa Barat mewakili dari Jawa Barat bukan ponnya oh di Jawa Barat tapi tetap mewakili Jawa Timur oke oke waktu itu waktu itu ya saya latihan terus aja latihan mulai dari jam jam 4 itu kan bangun abis itu sholat kemudian jam 6 nya kita latihan fisik sampai jam 7 kemudian jam setengah 9 kita mulai jadi latihan latihan jarak yang ditandingkan oke jarak 50 40 30 waktu itu saya pakai menggunakan busur standar bu atau busur nasional kemudian sampai jam 12 kita break istirahat sampai jam 2 nah jam 2 kita mulai lagi latihan nah kita jam 2 sampai jam 5 itu latihannya kayak latihan bergu mixed team terus kita latihan apa kayak apa ya menyatukan jiwa kita dengan bergu kita gitu oh ini chemistry ya chemistry gitu kan susah nggak melatih chemistry ya susah gampang sih harus bonding harus kenal sama tim gitu ya ada latihan apa lagi mbak kalau fisiknya terus ada latihan meditasi oh meditasi juga ya meditasi buat melatih ketenangan soalnya kan pandangan juga butuh ketenangan oh gitu berarti mbak nih tipe-tipe orang yang tenang gitu ya iya kak ya terus melatih fokus juga oh fokus jadi meditasi itu menjadi salah satu hal yang dilaku menu latihan untuk para pemama gitu ya emang beda mbak kalau sumamanya antara ikut meditasi sama nggak fokusnya ya beda sih mas soalnya kan kan kita kan harus harus titis kan titis ke titis itu antara fisir dengan target yang kita tembakkan nanti enak panah kan bisa bisa ke 10 kan oh gitu dan saya titis koma mbak bukan ya bukan oke jadi emang harus biar fokus itu adalah melatihnya supaya titisnya tadi apa ya tepat sasaran kali ya tepat sasaran ya akurat tepat sasaran gitu oke 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 terus apa lagi latihan fisiknya kemarin latihan fisik seperti kayak lari 6 putaran 6 putaran tuh 6 putaran lapangan ya ada lari juga ya iya ada lari oke buat nguatin kuda-kuda oke kemudian plank plank itu gimana plank itu yang gini terus tengkurep gitu mas gimana ya kayak gitu planknya pokoknya nggak mungkin kita praktekin disini apa ya pokoknya tengkurep tapi naik gitu iya pokoknya nahan pokoknya disini nahan gitu kan oke abis itu kita latihan push up tapi push up yang nggak ini yang bukan dinabe yang statis push up oh diem aja iya biar ininya kuat ya iya biar ini kuat udah kayak gini terus ke meja itu kan nahan gini gitu kan terus abis itu pull up pull up juga itu jadi menu latihan juga iya tapi kalau pemanah kan ngeliatnya itu kan gitu aja tuh ya tapi menu latihnya hampir sama ya sama atlet-atlet yang lainnya iya berat juga ya iya terus fisiknya botol tanggung itu mas botol tanggung itu botol tanggung itu kayak botol yang sedang gitu kan ada isinya kan oke terus nah itu dilatih buat gini berapa menit itu sekuatnya sih tapi muterin lapangan jalan tapi oke 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 gitu kalau nggak kuat turun gitu itu sih mas yang menulatin deh jadi tahun 2016 kemarin belum dapat medali atau udah dapat udah alhamdulillah dan itu medali pertama saya oh iya dan saya juga nggak nyangka sih bakalan bakalan dapat medali di pon itu pertama kali ikut kan tahun 2016 itu pertama kali ikut kan pertama kali ikut pon tapi langsung dapat medali iya waktu itu iya soalnya saya dulu tuh ya juga nggak kepikiran soalnya saya junior dulu pas itu masih ada senior-senior saya masih banyak kan tapi yang mendapatkan medali Mbak Bunga iya iya itulah saya juga heran tapi iya alhamdulillah cuman iya gitu lah pak iya perjalanan lah ya proses lah ya iya itu terus saya nembaknya ya pasti tuh nyantai-nyantai aja nyantai-nyantai itu gimana Mbak nyantai-nyantai ya tenang aja soalnya kan masih ada senior saya oh gitu jadi tidak berharap ekspektasinya tidak besar gitu ya iya bener ekspektasinya nggak besar yaudah saya nembak-nembak biasa-biasa aja biasa-biasa aja tapi saya nembaknya extend terus kena terus iya kena terus biasa-biasa aja kena terus gimana luar biasanya gitu ya itu kuncinya sebenernya yaudah jadi menurunkan standar menurunkan ekspektasi ya Mbak salah satu kuncinya ya iya agar biar fokus gitu ya oke nah kemudian pas PON 2021 ini saya merasa kayak terbebani karena udah dapet medali itu karena udah dapet medali di PON sebelumnya akhirnya orang fokus ke Mbak ya kan iya oke 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 terus jadi kayak ngerasa terbebani yaudahlah saya pasrah aja saya berdoa saya berdoa malem oh doa malem salat malem oke yaudah terus sisanya saya serahkan kepada Allah gitu oh pasrah gitu ya pasrah yaudah terus yaudah sih Mas nembaknya ya sambil kaki gemeter gitu hahaha kaki gemeter itu gimana kenapa Mbak kakinya gemeter ya kan biasanya kalau kalau setiap mau pertandingan apalagi tembakan pertama itu kan masih grogi nervous kan oke nervous ya kaki bisa gemeter juga terus pas narik juga gemeter-gemeter gitu tangannya gitu ya tapi waktu itu memiliki niat yang udahlah pasrah aja sama Allah gitu ya hmm pasrah aja terus yaudah berdoa gitu kan kalau ngomongin soal ini Mbak ngomongin apa ya kita ngomongin biar kalau kata Mbak tadi kan udah enak tuh nembaknya salah satu kuncinya tuh ada dimana sih Mbak selain kita pasrah sama sama yang di atas gitu hmm dukungan dari orang tua oh gitu enggak berat Mbak maksudnya dukung orang tua enggak berat enggak ya hahaha sorry ya Mbak ya enggak maksudnya doa ya doa dari orang tua gitu ya ya doa orang tua oke 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 jadi dukungan orang tua itu adalah kunci gitu ya hmm berarti Mbak setiap kemana-mana harus didukung orang tuanya gitu iya hmm itu doang ya terus berdoa itu Mas berdoa berdoa salat malam gitu ada enggak doa-doa amalan-amalan rutin yang Mbak lakukan sehingga memenangkan Medali-medali ini Ya itu sih Mas sholat malam Ya diniatin sholat malam Biar besok tandingnya Bisa meraih medali Borong medali Ya alhamdulillahnya ya terkabul Kalau orang tua sendiri Gimana pesannya ke Mbak Bunga selama ini Menjadi seorang atlet panahan Kalau pesannya sih tetap semangat Terus jangan lupa ibadah Habis itu Terus semangat itu Kemudian kalau misalnya ada pengajian Itu online mas Oh itu online ya Karena kita di mes Jadi gak boleh keluar Oh Mbak Bunga ini tinggalnya di mes Dulu pas mau persiapan pertanding Berapa bulan Mbak? Satu tahun Jadi kalau sekolah itu Jadi yaudah Jadi masuk langsung ujian Karena gurunya juga tahu Ya gurunya juga tahu Atlet berprestasi nih gitu ya kan Ya Oke jadi Masuk ujian gak masalah gitu Ya Nah untuk ngajinya kemarin gimana Mbak? Nah untuk ngajinya itu Online Online juga? Ya online Oke Jadi ya kayak Google Meet gitu loh Mas Ya 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 Google Meet Jadi tidak pernah dilupakan ya Walaupun di dalam mes gitu ya Karena dalam mes Setahu saya juga gak boleh keluar kemana-mana Ya gak boleh keluar Kemudian harus izin pelatih Harus keluar gitu kan Terus apalagi ngajinya kan malam kan Mas Ya betul Selesainya kan Jadi yaudah Apa Online aja gitu Harus tahu kalau saya Kalau semua udah masuk mes itu ketat banget Mulai dari makan Kemudian juga latihan Harus on time Ya Susah gak mengatur waktu Antara ibadah Dan juga tetap Profesional menjadi seorang Atlet kemarin Waktu di dalam mes Ya harus pintar-pintar Bagi waktu sih Mas Sebenarnya Apalagi kan Pas 2021 kan pas Corona itu Ya betul lagi Betul-betul 2021 Corona tuh Susah gak waktu itu kan Karena semuanya Akses terbatas kan Ya itu Mas Ya susah sih Mas Harus cari-cari peluang dulu Cari-cari peluang Biar bisa ngaji Yang penting Ngajinya dirutinin gitu ya Oke Kalau kita menjadi atlet panahan gitu Suka dukanya apa aja sih Mbak Jadi atlet Karena kan olahraga ini juga Ketika Sampai mewakili Jawa Timur Banyak hal yang harus dilakukan Suka dukanya apa sih Menjadi seorang atlet ini Mbak Kalau sukanya itu Bisa jalan-jalan ke luar kota Sama luar negeri Oh udah sambil luar negeri juga Ya itu cuma latihan bareng sih Mas Sampai kemana Sama atlet sana Belanda Oh siapa ke Belanda Mbak ke Belanda Mana di Belanda itu Apa Manahnya di Belanda Iya Latihan di sana Oh latihan di sana Buat privat Tahun kapan itu Mbak Itu sebelum ponjaper Oke berapa Ini kemarin berapa minggu ke sana Dua minggu kalau salah Dua minggu Dua minggu Oke di Belanda dua minggu Apa Mbak yang menjadi pembeda mungkin Antara atlet yang ada di Belanda Dengan atlet di sini Yang menjadi pembeda Postur tubuhnya atlet sana besar-besar Oh gitu Iya Kemudian dingin di sana Tempatnya dingin Terus Ya Gak seramai yang di Indonesia sih Mas sebenernya Justru malah di Indonesia tuh rame ya Kalau orang yang misalkan atlet-atlet gitu gitu ya Daripada mereka-mereka yang di Belanda sana Tapi dari sisi fasilitas mungkin lebih oke gitu Lebih oke ya Lebih oke sana Lengkap di sana Lengkap ya Lengkap Suka Mbak di Belanda Suka Yuk kita kapan ke Belanda Maksudnya sama tim-tim yang lain gitu Ayo Semangat gitu Jadi misalkan kayak Wah udah capek banget nih Udah latihan terus Selama berapa minggu Segala macem Untuk membangkitkan mood itu Supaya biar semangat lagi gimana Kalau Kita bicara dukanya dulu Iya Iya betul-betul dukanya Kalau dukanya Dalam olahraga panan itu Ketika alat kita lagi rusak Kenapa Mbak? Karena sering dibuat latihan Kemudian Tiba-tiba Alatnya Apa ya Patah Oke Patah Terus kalau misalnya Anak panahnya bleset Kena Barang-barang keras Itu pasti Patah Lenggak gitu Bengkong Itu Lumayan kan Mbak Setahu saya Kalau anak-anak panah itu Berapa Mbak Danarannya gak Berapa itu Satu Satu Ini busur panah Itu Lengkapnya itu Sampai 10 Kalau yang rekev itu 25 25 25 juta Iya Rekev itu yang Rekev itu yang Karbon Isi berapa tuh Ininya busurnya Busur Busur sendiri itu 25 Belum anak panahnya itu 7 juta Oh Itu beda-beda Wah Mahal ya Ternyata ya Untung gak jual ginjal Untung main panah Berarti Total nih Mbak Kalau misalkan nih Kita Alat-alat Panahan Mbak Bunga gitu Kita ngomong ya Untuk latihan aja gitu Kalau untuk yang Apa tadi namanya Busur Terus Anak panah Belum visirnya Stringnya Itu harganya beda-beda semua Beda-beda Enggak satu kesatuan gitu Iya beda-beda sih Mas Total kalau yang untuk latihan Berapa Mbak kira-kira Total untuk latihan sih Sekitar 30-an Mas 30 juta Semuanya Include itu ya Semuanya Mulai dari Apa namanya Mbak Kalau yang ininya tuh Busur Busur Terus Anak panah Anak panah Kuiver Kuiver tuh ya Chasget Yang mana tuh kuiver Kuiver itu yang buat Naruh anak panah Oh ya Oke itu Terus chasget Terus stabilizer itu Stabilizer yang di depan panjang itu Kemudian Visir Dan lain-lainnya Oke Dukanya adalah ketika Anak-anak panah ini Tidak Ini ya Rusak gitu ya Jadi harus Harus ngisi lagi gitu Terus Jauh dari keluarga Pas kita lagi MES Emang kemarin Pemusatan latihan Dimana MESnya MESnya di Surabaya Oh di Surabaya Iya Di Malang Iya di Malang Oke terpaksa video callan terus Cuma banyak teman kan disana Banyak banyak teman Oke oke Dari beberapa kota Tergabung disana ya Itu dukanya Iya Oke senengnya tadi Bisa ke Belanda Iya bisa ke Belanda Ketemu orang-orang Belanda Aduh mekanik gak disana kemarin Maksudnya Ayo kita ini Iya Sempot Sempot Aduan Nengba-nengba Sparing Dari sisi skill mereka Gimana sih Kalau mereka yang ada di luar Bagus-bagus sih mas Bagus-bagus ya Iya bagus-bagus Juga alatnya juga bagus-bagus Soalnya kan Ada beberapa alat yang Buatan Sana Oh buatan Belanda Buatan Belanda Terus ada Buatan Korea USA Kalau alat-alat Buatan Indonesia Ada gak sih mas Sebenarnya ada Cuman Hanya beberapa aja Lokal Itu yang busur Nasional aja Kalau busur yang Rikov, Kompon, Birpu itu Buatan dari luar negeri Oh rata-rata buatan luar negeri Semua itu Malah lebih bagus dari yang sana ya Ya Buatan-buatan sana ya Tadi kita balik lagi Ketika misalkan lagi down Apapun sih Entah masalah latihan Atau juga masalah sekolah Dan lain sebagainya Sebagai seorang atlet Yang harus fokus Dituntut Untuk terus fokus Bagaimana Anda untuk Membangkitkan Rasa semangat itu Kalau kita udah Ngerasain Rasa juara Itu pasti nagih Nagih karena Candu gitu ya Candu Ya Candu dan Dapat penghargaan juga Dari orang-orang Terus Ingin Apa Mengabulkan Impiannya Kedua orang tua Oke Jadi motivasinya Dikembaliin lagi Di tracknya Pertama orang tua Terus juga Ingat Memori saat juara Itu gimana Itu bisa bikin kita Lebih semangat lagi ya Iya Ketika lagi down Terus Dapat motivasi Dari pelatih Terus Dapat motivasi Dari atlet Olimpiade Begitu ya Banyak ya Motivasi Mbak Bunga Emang Mbak itu Senangnya orangnya Dimotivasi gitu ya Atau gimana Iya sih Mas Oh gitu Senang dimotivasi Mbak ini orangnya gitu Biar semangat terus Ayo Mbak Bunga Semangat gitu Gitu ya Tapi kalau mendengar kata semangat terus Ya capek juga Capek Iya bener Berarti Mbak Bunga ini orangnya Senang kata-kata semangat Tapi jangan terlalu too much Gitu ya Jangan terlalu banyak Jadi Yang Apa namanya Yang setengah-setengah aja Standar-standar aja Kalau lagi bosen Ya jalan-jalan kemana Gitu Mbak selain panahan Olahraga lain yang mungkin digelutin apa sih Mbak Selain olahraga panahan Cuma panahan aja sih Mas Oh fokusnya di panahan aja Oke Apa misalkan kayak renang gitu Enggak Enggak kesini Kalau renang Malah saya pernah nyoba futsal Oh main futsal Karena Di mata kuliah saya Ada futsal Ada sepak bola Ada tenis Terus ada Tenis mece Nah itu dicoba semua Oh dicoba semua Berarti Mbak pernah main futsal Iya pernah Jago gak Ya enggak sih Mas Enggak ya Soalnya kan Pas itu kan Saya sama temen saya yang cewek Cuma dua Yang lain cowok semua Cowok semua Ya itu agak mainstream Agak ekstrim ya Buat cewek ya main futsalnya Cuma memang harus dicoba Emang Mbak Sekolahnya jurusan apa Mbak? Olahraga Oh sekolahnya jurusan Jadi memang harus bisa semua Bisa semua Tapi udah lulus sekarang? Sudah Alhamdulillah ya Tahun berapa wisudanya Mbak? Wisudanya tahun Abis pon Abis pon langsung wisuda Langsung Keren banget ya Bangga banget tuh orang tuanya Dapat medali Terus langsung wisuda juga Ada gak amalan Apa ya Amalan andalan Yang biasa Mbak Bunga lakukan Sehingga mungkin Apa yang Mbak Bunga inginkan ini Itu tercapai Misalkan kayak Doa apa Yang diamalkan Kalau doa sih Doa asat sih Mas Oh oke Doa saat diamalkan itu ya Iya Oke Kemudian selanjutnya Doa apa lagi Mbak? Pagi sore gitu Ada ya? Banyak doa-doa lagi Banyak sih Mas Banyak Kenapa Mbak Menjadikan doa itu Sebagai amalan Andalan untuk Kehidupan Mbak? Ya Itu udah terbiasa sih Mas Udah ditanam Mulai kecil sih Mas Sebenernya Mulai kecil Mulai kecil Dan Ada gak bedanya Misalkan Mbak lupa doa Atau Enggak berdoa Dengan Mbak Berdoa gitu Ada gak Apakah merasa Sesuatu yang Ada yang kurang Atau gimana? Iya kadang Tiba-tiba Blank kan Mas Tiba-tiba Blank pas pertandingan Langsung Aduh Gimana nih Yaudah akhirnya Saya berdoa Almaulusna itu Mas Almaulusna Ya Allah Ladi Lai Lai Lanta Ya Romanu Ya Rahimu Iya Sampai Yaudah sampai selesai Gitu kan Yaudah akhirnya Tarik nafas Buang Abis itu kan tenang lagi Oh gitu Emang kalau Mau menenangkan diri Tarik nafas Buang ya Mbak? Gak disipen aja Tarik nafas Nanti buangnya Ke belakang Nanti gimana Oke Jadi emang Emang ada sih itu teori yang Yang ngomong bahwasannya ketika kita ingin Ingin tenang Atau merefresh Harus ngisi oksigen banyak-banyak Otaknya biar tenang Jadi tarik nafas Buang baca doa lagi Oke 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 Mbak Mbak Bunga ini kan Dari Berarti dari umur 11 tahun Sudah merasakan bagaimana Latihan Panahan Kemudian sudah ikut kompetisi Pengalaman kompetisi yang paling berat gitu Ada gak Untuk mengikuti Selama karir Mbak Sebagai seorang atlet Panahan ini Itu Yang mana Mbak Kompetisi apa Paling berat sih ya Semuanya berat sih Mas Menurut saya Oh gitu Mau dibantuin gak biar ringan Oh semua berat gitu Kenapa memandangnya semua berat Mbak? Karena kan misalkan Pastikan orang itu ada Oh yang paling berat itu adalah Memenangkan medali ini gitu Tapi dengar cerita Mbak tadi Malah justru yang dapat medali pertama Gak ada ekspektasi apa-apa gitu Artinya santai banget gitu Gak ada gitu Atau seluruhnya dipandang berat? Ya sebenarnya sih Ya sebenarnya sih berat sih Mas Cuman gimana Soalnya lawan kita tuh Lawan kita sebenarnya tuh Diri kita sendiri Bagaimana kita bisa mengontrol Biar gak groky Biar gak nervous Di pertandingan gitu Oke Pernah nervous juga? Pernah pastinya pernah Setiap pertandingan nervous Gimana cara ngatasinnya Mbak? Ya seperti itu tadi Ya kita Tarik nafas Buang Terus Coba tenang dulu Terus minum Abis itu berdoa Gitu sih Mas Oh itu salah satu trik yang dilakukan ya Agar Nervousnya hilang gitu Ya nervousnya hilang Target yang belum dicapai Ada gak sih Selama menjadi atlet panahan Atau Slow-slow aja Atau gimana? Kalau target yang belum tercapai itu Menjadi atlet internasional sih Mas Yang belum Menjadi atlet Internasional Emang ada Mbak? Ada Yang mewakili Indonesia Targetnya bakal Mbak bakal nembus itu gak kira-kira? Kalau dilihat dari sekarang Kalau dilihat dari sekarang sih Karena saya fokusnya jadi coach Jadi ya Ya sudah lah Oh jadi coach sekarang? Ya jadi coach Kenapa gak melanjutkan? Karena kan misalkan Pada ajang olimpiade Ataupun sea games Ya kan Itu kan banyak Masih ada kesempatan gak sih? Apa gimana sekarang? Sebenernya sih ada Tapi Tergantung Nanti seleksinya lagi Soalnya kita melalui seleksi-seleksi Seleksi lagi gitu Yang bikin tiapai itu seleksi-seleksi terus Oh seleksinya banyak ya? Ya seleksinya banyak Karena harus mewakili Indonesia gitu Jadi seleksinya dari Jawa Timur Dari mana-mana gitu Ikut gak kira-kira nanti? Bakal ada ikut Atau ya sudah lah Akhirnya mengikhlaskan itu Dan fokus di dunia kepelatihan Fokus ke jadi coach ya mas? Sekarang fokus jadi coach Ya terus Ya alhamdulillah dari saya Gak bisa meneruskan ke jenjang internasional Saya alhamdulillah bisa Impian saya yang Yang dulu-dulu Akhirnya bisa tercapai gitu Apa tuh emang impiannya dulu-dulu? Dulu pengennya punya rumah sendiri Nah alhamdulillah udah punya Udah tercapai Ya kemudian Apa Berangkat umroh Bersama keluarga Udah tercapai Udah tercapai Oke Artinya Ada hal lain yang ingin dicapai Dari hanya menjadi tembus yang internasional tadi Cuma yang lain tercapai Tercapai Sekarang fokusnya di dunia kepelatihan Gimana tuh dunia kepelatihan? Ternyata jadi pelatih juga sulit ya mas Karena Sulitnya itu Kalau ketika atlet Lagi Lagi gak cocok sama alatnya Nah kita harus Berpikir keras Bagaimana ini alatnya Agar bisa Apa Stabil nembaknya gitu Dan cocok dengan Atlet tersebut Gak cocok sama alat Emang atlet itu Alat itu harus Cocok gitu ya Iya harus cocok Dan ukurannya beda-beda Setiap atlet juga beda-beda Apa 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 basicnya Untuk membedakan Misalkan atlet ini Alatnya ukuran sekian Sehingga dia nanti nyaman Itu diukur dari mana sih mbak? Dari LBSnya Kan di Apa Di alatnya kan ada ukuran-ukurannya Nah Yang ukuran LBS segini Cocoknya buat usia berapa Oke Gitu Kemudian Kayak Kayak LIMS Itu kan mas LIMS kan ada ukurannya Nah itu yang cocok bagaimana Terus jarak yang ditembakkan Yang cocok dengan busur ini Itu jarak berapa Oh itu ada ukurannya semua ya? Iya ada Terus tekniknya Kayak bagaimana Gitu kan Bagaimana teknik yang benar Dan sesuai Gitu Itu memang sudah-sudah ada semua gitu Apalagi kalau menghadapi Atlet yang kan masih kecil-kecil tuh Kan biasanya kan atlet kan kadang Tantrum dia Tantrum? Iya Emang atlet bisa tantrum juga? Bisa Setelah saya ada kecil doang mbak bisa tantrum Atlet juga bisa ya? Tapi yang atlet yang kecil-kecil Tapi yang kecil-kecil Nangis-nangis gitu Iya nangis Kan karena kan dia kan Bosen Bosen dia soalnya kan Kalau masih kecil kan Waktunya bermain Waktunya bermain Tapi dipus untuk terus latihan gitu ya Jadi dia tantrum Nah ngatasinya gimana mbak? Nah ngatasinya Kadang biasanya ke orang tuanya Kita ngomongin ke orang tuanya Ngomongin gimana tuh? Bu ini anaknya Sering-sering dimotivasi ya gitu Oh gitu Emang ngaruh mbak? Antara dimotivasi sama enggak? Iya ngaruh banget Ke anak-anak itu? Iya Oh Kayak misalnya Kalau lagi bosen Kalau saya tuh dulu kan bosen tuh Bosen nangis Gak mau latihan Iya Dulu pas kecil Bosen gak mau latihan Nangis Aku gak mau latihan Aku gak mau latihan Terus sama ayah saya gini Yaudah ayo latihan Nanti beliin jacan di Alphamala gitu kan Yaudah akhirnya Semangat lagi Artinya motivasi dari orang tua itu Sangat dibutuhkan Iya sangat dibutuhkan Untuk kelangsungan si atlet ini gitu ya Kalau atlet panahan Bagusnya dimulai untuk menjadi seorang atlet panahan itu umur berapa mbak? SD kelas 1 bisa Kalau kelas 1 udah mulai itu ya? Yang bagus dari SD itu malahan? Iya dari SD Kenapa mbak? Karena kalau misalnya dari TK Dia mesti Kalau latihan Yaudah main terus Main terus Terus belum ini Belum ngerti Kalau misalnya Misalnya kan tiba-tiba Ada anak kecil Lewat di depan Target kan Lari-lari kan Gitu kan Kepanah nanti Takutnya itu Terus alat dibuat mainan Bahaya juga Iya Makanya itu Jadi rasionalnya Belum-belum jalan gitu ya Jadi kalau udah SD Udah lumayan Iya udah lumayan Nah kalau untuk anak SD sendiri Itu apakah Sudah harus dibelikan Alat-alat yang Profesional Atau yang gimana? Bagusnya Kalau anak SD Biasanya Busur modifikasi Apa Paralon Busur paralon Busur paralon Itu dari SD sudah mulai Terus nanti mbak Kalau kita ngomongin ya Jenjang karir gitu Jenjang karir dari seorang Atlet panahan tuh Untuk naik ke level-level berikutnya tuh Misalkan kita ngomong dari SD nih Tadi sudah mulai Terus gimana lagi mbak Kedepannya Untuk kedepannya Bisa Kalau misalnya berprestasi terus Kemungkinan Dari pemerintah bisa dibantu Untuk Biasiswa prestasi Ada biasiswanya Cara ngambilinnya? Biasanya dari programnya Koni Oh ada program Koni Disitu untuk Anak-anak yang berprestasi Kita bisa mendapatkan Biasiswa itu Gimana mbak? Apakah memang Syarat-syarat yang harus dilalui itu Apa aja? Mbak kemarin pernah mendapatkan itu gak? Iya Apa aja itu yang harus dilalui? Ya itu Harus Menjadi juara nasional Oh minimal harus Juara nasional? Ya itu bisa buat Biasiswa prestasi Ke kuliah Universitas Oh gitu Dan kemudian kalau Misalnya SD SMP Nah piagam itu Bisa dibuat masuk Ke Sekolah yang Apa? Sekolah yang Apa ya mas? Apa tuh? Sekolah Favorit Oh sekolah favorit Iya Itu bisa Piagam itu bisa Misalkan nih Kita ngomong kan Dari SD Dia udah dapat beberapa Piagam-piagam gitu Kemudian SMP Lanjut Latihan itu Siklusnya gimana Mbak? Apakah memang latihan itu Misalkan Dia harus Misalkan Dari SD sampai SMP Dia harus fokus Dimana Dimana gitu Di bidang yang mana gitu Ada gak? Rulesnya sebenarnya Iya kalau usia SD Kita cenderung ke Olahraga Rekreasi Kalau SD Terus kalau SMP Kalau SMP Kita fokuskan Ke olahraga tersebut Jadi kita ngelatih fokus Udah mulai terprogram Pelatihannya Oke Terus Kalau SMA SMA sama Udah masuknya Ke jenjang prestasi Ke jenjang prestasi Karir tertinggi Dari seorang atlet-atlet Panahan ini Biasanya direntang Umur berapa Mbak? Biasanya Kalau senior saya itu Dulu ini Dia Juara Juara Seagame Kalau gak salah Seagame itu Dia langsung Diangkat PNS Oh gitu? Iya Karir tertingginya Adalah masuk PNS ya Mbak? Iya Atlet itu ya Mbak? Iya atlet Kenapa Mbak akhirnya Ya karena Kalau kita ngomong atlet itu kan Kenapa akhirnya bisa Tertingginya adalah menjadi Karena itu udah Diprogramkan oleh Menpora Oh Jadi atlet-atlet yang menang itu Akan ada kesempatan untuk Diangkat menjadi PNS Oh gitu Jadi disitu titik tingginya ya? Iya titik tingginya disitu Titik tertinggi dari seorang atlet gitu Apapun gitu Untuk regulasi panahan sendiri itu Gimana ya Mbak? Karena kan kita tahu Kalau kita ngomongin tenis Bulu tangkis maaf Bulu tangkis itu kan banyak tuh Ada campuran Ada bergu putra Bergu putri Kalau dari panahan sendiri Itu seperti apa Regulasinya? Ya sebenarnya sama Sama kayak bulu tangkis Tapi cara bertandingnya yang beda Cara bertandingnya yang berbeda Bedanya dimana? Kalau misalnya Bergu mixed team Bergu mixed team itu Setiap atlet memiliki Dua anak panah Harus menembakkan dua anak panah Setiap atlet harus menembakkan dua anak panah Dalam Satu kali putaran itu? Iya Satu kali putaran Oke Terus kalau Bergu itu sama Bergu itu Bergu itu total ada orang berapa? Kalau di atlet panahan Kalau bergu putri itu tiga Tiga orang? Oke Tiga orang dan masing-masing Menembak dua anak panah Oke Masing-masing menembak dua anak panah Nanti diukur Dari Sasarannya Tepatnya dimana Skornya dimana Oke Berarti artinya sama ya Sebenarnya ada bergu Bergu putra Bergu putri Kemudian juga ada Mix team Mix team Art one individu Oke Mbak Kalau yang naik kuda itu Apa Mbak? Kan ada kan atlet panahan Yang sambil naik kuda Oh iya Itu bedanya Mbak suka gak sih naik kuda? Suka sebenarnya Tapi saya belum Sempat belajar buat Berkuda sama Mana? Belum sempat Itu kan ada perlomboknya gak sih Mbak? Iya ada Kapan namanya itu? Beda lagi ya? Beda lagi Kalau itu sih Bukan renah saya Jadi ya saya gak tau Cuman Mbak tertarik ya? Karena kan kayaknya asik banget tuh Sambil naik kuda Gini-gini Terus mana gitu kan? Iya Ya saya sebenarnya tertarik pengen belajar Cuman kalau di Malang Dimana gitu kan? Belum tau informasinya Belum tau informasinya Karena kan kayaknya asik gitu kan Beda ya? Berarti bukan disitu lagi Jarak terjauh yang pernah Mbak Bunga dapat tuh Jarak berapa Mbak? Untuk skor tertingginya waktu itu PON jarak 50 itu skornya 310 Skornya 310? Waktu PON 2000? 2001 2001 2001 Yang di Papua ya? Papua Oh gitu Itu jarak 50 Skor tertinggi itu Mbak? Kalau jarak 50 ya skor tertinggi Terus jarak 40-nya 330 kalau gak salah itu Jarak 40 Kemudian jarak 30-nya 345 345 Berarti dikit banget ya Jadinya setiap meter Tapi semakin jauh semakin jauh Iya Oke Oke lah Sebagai seorang atlet nih Mungkin Apa Mbak? Kata-kata motivasi yang bisa Mbak kasih Bagi teman-teman lainers Yang ada di rumah sana Yang ingin menjadi seorang atlet Panahan Mungkin motivasinya lah Biar mereka Oh ternyata menjadi atlet Panahan Harus gini Harus gini Ya untuk menjadi atlet Panahan sih Terus semangat Terus konsisten Terus harus sabar Karena Panahan itu membutuhkan proses yang panjang Panjang banget ya Mbak Harus butuh komitmen Terus kemudian berdoa dan usaha Karena kalau usaha gak ada doanya Kayak sombong Oh gitu Jadi tetap harus diimbangi ya Kemudian kalau berusaha tanpa doa Ya udah kayak sia-sia Terus sisanya nanti kita serahkan kepada Allah gitu Oh sisanya diserahkan kepada Allah Berarti artinya Antara usaha Sama Doa Doa Itu harus dibarengi Iya dibarengi Oke 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 Sekarang sudah Mempunyai keluarga gitu Pengen gak anaknya menjadi seorang atlet juga? Iya insya Allah pengen Oh diajari gitu ya Udah punya Anak sekarang Mbak? Belum Oh bener ya Baru pengantin baru Oh baru pengantin baru Iya iya siap siap Ya nanti pengen kira-kira Kalau semuanya anaknya cowok Pengen jadi atlet panahan juga Atau atlet Lari Ya mungkin nanti diserahkan kepada anak Iya mas ya Tapi ke pengen kira-kira Jadi atlet gitu ya Iya atlet Oke 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 Karena kalau atlet tuh masuknya Masuk sekolah tuh gampang Kan kalau berprestasi kan bisa Ke sekolah favorit Kalau gitu Kalau kuliah kan Alhamdulillah dapat Biasiswa Kan alhamdulillah mas Gitu Oke Mbak mungkin Pesan dari orang tua Mbak Dan prinsip yang Mbak pegang Sampai dengan saat ini Sebagai seorang atlet Ada gak Yang kira-kira bisa disampaikan Kepada liners yang ada di rumah sana Pesannya sih Ya itu tadi mas Apa Terus semangat Itu dari orang tua Iya dari orang tua Mbak bunga Terus semangat Gak boleh pantang menyerah Harus dilakoni Oh gak harus dilakoni Tidak boleh pantang menyerah Gitu Dilakoni tatak terus Bahasa Jawanya ini banget ya Pase banget Mbak ya Iya memang Kan orang malang tuh begitu ya Iya Oh gitu ya Kalo gak Mudok gimana gitu Kalo ngomong bahasa diri saya Kayak me ya Mbak ya Mendok-medok banget gitu ya Mbak ya Cuma kalo gak kayak gitu Gak keliatan malang ya sebenernya Mbak ya Terus kemudian Mbak Ini kan ada stigma nih Bahasannya Ngapain Sekolah tinggi-tinggi Cewek nih Cewek Kadang-kadang masih ada stigma di masyarakat seperti itu Ngapain sekolah tinggi-tinggi Ngapain Ikut ini itu Kan wanita tuh ujung-ujungnya juga Di dapur Mas setuju gak sih sama hal ini Gak setuju sih Mas Kenapa? Ya karena Wanita ya butuh Butuh belajar Butuh belajar dan Butuh ini Apa Sebuah pengalaman baru Gak harus ke dapur Terus Masak Terus Apa Ngurus Anak-anak gitu kan Jadi harus Banyak belajar sih Mas Oke Jadi wanita juga perlu Banyak belajar Oke Itu dia That's the point Sekali lagi terima kasih Alhamdulillah Jazakolero Mbak Bunga Menjadi wanita itu Tidak selalu Bukan 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 selalu kita tuh Harus ngurus rumah Bukan selalu kita harus Ngurus dapur Tetapi Mencari ilmu Menambah wawasan Itu juga menjadi hal penting Terutama itu juga akan Menjadi bekal Untuk menjadi ibu Yang baik Dan berprestasi juga Untuk anak-anak Ya Oke Sekali lagi terima kasih Mbak Bunga Alhamdulillah Jazakolero Mudah-mudahan Informasinya tadi Bisa bermanfaat Untuk liners yang ada di rumah Hati-hati Pulang ke Malang Sekali lagi Terima kasih sudah bergabung Bersama kami Sudah Banyak sekali Yang kita bicarakan Mudah-mudahan Liners yang ada di rumah Yang ingin menjadi Seorang atlet Panahan juga bisa Termotivasi Dengan adanya Mbak Bunga Ya Salam buat keluarga Buat Semua keluarga Yang ada di rumah Dan Seluruh Warga masyarakat Yang ada di Jawa Timur Khususnya di Malang Oke Sekali lagi terima kasih Untuk liners yang ada di rumah Sudah menyaksikan Episode kali ini Alhamdulillah Jaza Kumulaukherom Mudah-mudahan episode ini Bisa memberikan Inspirasi Kemudian bisa menambah Wawasan Untuk liners yang ada di rumah Jangan lupa Saksikan terus Episode-episode lainnya Yang ada di Lines Talk Saya Dika Saputra Sampai jumpa 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 Terima kasih.